Jadi jangan lupakanlah self ideal, jadi kalian semua harus tahu keinginan diri kalian yang paling dasar itu pengen jadi apa dan itu dengarkanlah, dengarkanlah maunya dirinya, jangan dengan demi keinginan orang lain kalian lupakan self ideal kalian untuk menyenangkan orang jadi oke, oh dia keren dia, padahal kaliannya ternyata bukan bis. Hai Corners People selamat datang lagi di Sintesa Corner barengan Sandi, barengan Sandi juga disini, dan juga ada Corners People dari Mesuji mana suaranya? Kan episode kemarin udah, ketauan juga kan ini jumlahnya ga ganti Tapi baju dalemnya ganti kok, jadi muat asal cuma buat baju dalem doang Tapi kita mau ingat dulu buat Corners People semua yang ada di rumah, ya buat lo yang mau tahu deretan musisi-musisi talent, talent terbaik dari Sintesa langsung aja kepoin Instagram, bukan Instagram ya langsung aja kepoin talenternya ada disini, nah ya langsung klik linknya sekarang Iya, tapi buat kamu juga yang pengen punya karya musik dan pengen karya musik kamu dikenal banyak orang, dan juga di distribusikan ke toko-toko musik digital, kamu bisa langsung submit karyamu di email di sintesapromusic.gmail.com Jadi kan karya mau lebih dikenal bersama Sintesa Pro sekarang juga Iya Tapi ga, maksud gue kayak, ketika kita bicara sebuah karya gitu, sebuah karya itu maha karya yang luar biasa Bagian, bagian, ada telepon Halo Benerin geng Oh iya, ga ada Ngomong Gimana sih, tapi maksud gue gitu ya Apa gimana? Ketika kita ngomongin sebuah karya, kita ada disini pun, itu adalah bagian dari karya, maha karya dari ibu dan ayah kita Iya 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 Kalau ga ada ibu dan ayah kita, kita kan ga ada kan Maka dari itu, kita harus mengachievement sebuah karya Ngerti ga lu Cik Bahkan dari itu ya kan, kita tuh selalu mengundang orang-orang hebat Ya kan, terus juga orang-orang yang punya pengaruh gitu Untuk bisa menginspirasi dari corner people yang ada disini semua Memajukan Presiden 2024 Wuuuh, pilih saya Jangan ga beres, ini aja ga lulus deh Eh tapi kan udah pake baju isu udah bos Oh iya, pake doang seorang lebih bisa Eh toga lo mana? Engga lah gue ganti, yang ini capek gue pake toga Ah gimana sih lo Nanti kebanyakan togin nanti jadi cair Ah udah, mendingan kita ngobrol aja yuk Sama salah satu orang yang sangat berpengaruh juga nih Di dunia musik iya Terus juga di dunia per-eventan iya Di dunia perdukunan juga kayak gini Kalau gitu kita langsung hadirkan saja Ini dia, please welcome Waalaikumsalam Waalaikumsalam Silahkan Assalamualaikum, gue jadi kayak inget main onde-onde Waalaikumsalam Bentar pantun Pantun cakep Kalau gak gitu Boleh 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 Eh kabar, sehat ya? Sehat 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 ya, ini model rambut gaya apa kira-kira dia? Apa ya namanya? Kebebasan Kalau anak basket tau Kalau anak basket tau Apa tuh? Alah yang lagi hit sekarang Jamoran Jamoran Oh, ada singkatan gak? Hahaha Ada Lu langkah basket Kalau jenggot lu gaya apa ya? Jenggot lu? Jenggot gua gaya Jemgat Apa jemgat? Jemgat 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 Lu gak usah Bikin gue mikir Kalau kita ngomongin jenggotan Jenggotan, jenggotan, gak jenggotan Lu punya filosofi sendiri gak sih Soal kenapa sih lu menumbuhkan jenggot lu sepanjang ini? Kalau gua sih lebih Ini kamera mana nih? Ini banyak Kalau gua sih Karena gua lama dulu di dunia serius Dunia serius Iya Jadi ya Sekarang udah menikmati gua udah resign Udah pun jauh sendiri Ya gua bebas sama Kemudian Kebebasan tadi Kebebasan Freedom ya Freedom Jadi kalau kebebasan menurut lu itu apa sih bang? Yang full bebas sih gak ada sih Karena gimana pun juga kan kita Ya Ya di kehidupan ini ya Ya mau sebebas aja sih Ada hukum Ada semua Masih tetep ada aturannya Ya Untuk berkarya kita Bebas Itu aja Lebih berkarya Yang penting Buat gua kebebasan itu adalah Ketika lu bisa melakukan Segala hal yang lu inginkan Tanpa beririsan Maksud gua tanpa Mengganggu kebebasan dari orang lain juga Karena kadang-kadang orang juga ya Ketika gua mah bebas mau ngelakuin apa? Gitu gua mah sultan Tapi kadang-kadang kan suka sampai ada yang Mengganggu kebebasan orang lain Jadi itu timbulnya Kayak apa ya Kayak jadinya Risih lah ya Iya Tapi ya Tapi ya Bang Seto ini kan udah merasakan kebebasan Setelah dia resign kan Sebelumnya kan kayak misalkan anak-anak kayak sekarang gitu kan Nyari-nyari kerjaan Terlalu idealis menurut gua cuy Sama kayak lu Sama Sama Tujung-ujungnya lu gak idealis juga Kalian kan idealis lu Gimana, gimana, gimana 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 Gua punya rumah makan Itu yang dateng harus booking Kayak nonton bioskop Iya bener Telepon dulu Kosong gak Iya Gak bisa hari ini besok Hmm Tapi kalo lu ke Bang Seto Ini lu udah pindah ya Segmentnya ya Di kalo Kak Seto kan gitu Salah Jangan Shhh Kalo Kalo kemarin ya Gua kan kenalan sama Bang Seto ini kan Langsung dari ini ya Dari apa Tempat makannya kan Itu keren banget cuy Tempat makannya itu kayak Ber tema Gitu Jadi lu kalo kesana Ya langsung Lu tuh kayak ngerasa di Jogja cuy Jadi dari aransemen bangunannya gitu kan Kayak pernah nonton film ini gak lu KKN gak lu KKN Nah Emang konsep Emang konsepnya lu bikin kayak gitu Bang ya Lebih-lebih ke tradisional Jawa ya Bang Kalo Sebenernya gua mau masuki Gua bikin satu dimensi lain Hmm Jadi ketika orang masuk ke ruang gua Hmm Dia Dia feelnya beda kayak dia sehari-hari Iya bener Ada Udah pernah waktu itu pas gua minum teh apa yang bisa berubah warna Oh iya sih Wah ada Ada kan Ada warnanya Jadi dia tuh tadinya warnanya biru Iya loh Terus Pas dimasukin sesuatu Bu Jadi Kalo gua kemarin minum jeruk nipisnya itu sirup Jeruk nipis Minum jeruk nipisnya lu Minum jeruk nipis Sirup Itu produksi dari bang Seto juga Itu apa sih menu-menunya sendiri yang disana Yang menurut gua itu kan pada beda-beda ya Dan gua juga baru minum teh itu ya baru itu disitu sih bang Itu namanya teh apa sih Bunga telang Butterfly PT Sebenernya Di Indonesia ini kurang lah Tapi kalo di Thailand Hmm Malaysia pun Hmm India itu memang sudah dikenal Bahkan di Thailand sendiri udah jadi kayak minuman Sehari-hari Iya Oh Dikemas Si bunga telang ini diindustrikan Sudah jadi kayak kosmetik segala Bukan hanya minuman Hmm Hmm Ketika kita Kan pertama nih Gua pertama di Indonesia bersertifikat sebenernya Hmm Oh 6 tahun lalu Gokil kan Sekarang udah turun lah Karena pasarnya juga udah Udah Berganti ya Tapi tetep idealis tadi Tetep jualan itu Gitu Nah itu lu kan Menghadirkan sebuah konsep rumah makan yang menurut lu kata lu tadi beda Beda juga kadang-kadang lu ngomong sana booking dulu ya Hmm Apa sih Motivasi lu sebenernya Nah waktu dia Waktu Sebenernya kalau waktu Hmm Kalau gua mau sibuk lagi gua kerja lagi Oke Hmm Tapi ya Karena Mengin kebebas tadi Iya Udah banyak waktu Jadi selain Gua bisa berkaryain bidang lain Hmm Gua bisa bikin Ya sepatu kan gua bikin deh Oh iya Tuh Gua bikin bidang lain Masih ketegang Oh Jadi apa aja karya lu ini bang Eh Penasaran gue Rumah makan iya Sepatu Terus apa lagi Apa Kacamata dia bikin sendiri Anak Anak Bikin anak Bikin anak Bikin anak Bikin anak Tapi kalau menurut gua Yang nonton ini gak mungkin deh Gak tau sama bang Seto itu siapa Iya Iya kan No body Siapa 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 Bang Seto ini yang punya rumah makan tadi Umah Jowo Tidak betul Umah Jowo Terus juga beliau ini juga Punya bisnis-bisnis kaya kreatif segala macem ya Kayak sepatu-sepatu ini biasanya juga dilukis-lukis gitu kan bang ya Iya Lukis sendiri Lu tuh biasanya dapet inspirasi ngelukis-ngelukis kaya gitu Dari mana bang Apa dari lu betapa dulu Tuan dibawa kondi Gimana Nah gitu lagi Ya Ya Tiba-tiba aja Tiba-tiba aja Mau gini Kayaknya bagus tambahin ini Gak sama tuh Kayak gua lagi bikin sepatu Tadinya ini as Awalnya gua bikin batik Batik yang gua semprot-semprot-semprot gak jelas gak Abstrak ya Kayaknya bagusnya kalo dijariin ke Kao sepatu Dan itu emang di aplikasiin disini sekarang Iya Agus Itu aduh Dan gak laku sebenernya Laku Laku Karena bikinnya cuma dikit Iya Itu apa namanya limited edition Malah itu sih Malah terpilih juga yang bisa dapetin pronel itu kan Kemarin tuh gua sempet ditawarin Kayak gimana Cuman ukurannya kegedean sama gua gak muat Coba kalo ukuran apa Pasti gua tawar Hahaha Ya susahnya bisnis party tuh kata disitu Iya Karena kan dia harus punya banyak ini ya Pilihan ya Iya Tapi ya sebelum bang Seto ini jadi Apa Jadi apa Jadi kebebasan tadi tuh Banyak karya yang dibuat Ini adalah salah satu ini juga Apa namanya Yang Media Bekerja media Hahaha Bekerja media Bang gua gak enak tuh bang Sumpah bang Hahaha Jadi gua kemarin sempet share juga kan Sama bang Seto kan Bang gimana bang Media Saat ini gitu kan Menurut lu gimana bang Coba diceritain Media saat ini Yang Gimana 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 Ini di radio ya Dulu kan emang di radio Kita ngomongin radio Radio dulu Yang Gua pikir Tadinya radio udah melempem Gara-gara ketemu lu kan Gua langsung nelpon Gara-gara ketemu dia radio jadi melempem Kaga Hahaha Gimana Cerita si radio ini tutup Si ini udah mulai Gua ya Gua pikir Kuenya si iklan ini Kan hidupnya radio dari iklan Iya bener Apalagi kita yang radio swasta gitu ya Beda sama kayak radio 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 Rake Cina R-R-E-C R-R-C Radio Rake Cina gitu ya Gak maksud gua bahaya ya Jangan Kalau kita dengar gak ngerti kan bahasanya Beda-beda Terus 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 gua telpon temen-temen media Ternyata justru yang Eee Kalau di ibukota Ini Ini dari temen ya Dari dia Official Manager lah Ternyata yang di Hidup Hidupnya yang dulunya Kecil dibanding lainnya Itu justru stabil sekarang Jadi kue itu masih ada Dan Ingat Yang pasal maja memang hancur Why? Ya mungkin karena maja saat ini pilihan Medianya banyak ya Mungkin Tapi iya sih bro Iya gak sih lu sadar gak sih? Iya Gak sadar sih Jadi kalo gue yang bapak-bapak ini Ini masih ada radio Tapi artinya kalo kayak gitu kan Ada Tau lu gak Playlist pagi lu Ganti-ganti-ganti Ganti-ganti Radionya bukan radio Jepang Ternyata namanya Jepang Iya begitu sih ya Jadi emang harus dibalut Kesemua ya bang ya Apanya nih? Untuk Semua segmen gitu Jadi gak cuma anak muda gitu kan Terus juga dewasa juga gitu Untuk semuanya Ngerangkul gitu Untuk bisa dengerin Radio gitu Itu formula baru Formula baru Gimana caranya Radio yang muda ini bisa Ikut Dalam Bisa kebagian kuenya Bisa Cinta aja kuenya Iya Iya sih Karena menurut gue juga Generasi muda itu Lebih dinamis Dan lebih banyak juga Perkembangan media sekarang ini Jadi banyak anak muda itu Lebih menentukan pilihannya Lebih banyak Wah lebih sir ke dunia digital gitu kan Walaupun ya kan Kalo kita lihat Memang dunia radio juga kan Menyesuaikan akan hal itu ya Banyak juga kan Radio-radio udah mulai ke digital Dia punya live streamingnya Karena kan Tentang undang digitalnya kan Memang harus Iya Ada platform spotify nya Dan macam-macam gitu kan Tetap fighting Dengan segala cara gitu ya Tapi Dengan segala hal yang Udah terjadi saat ini Di dunia yang Radio lah kita bilangnya Kalo menurut lo Apa sih yang perlu dikoneksi Dari Yang sekarang ini terjadi Atau kira-kira Ada gak sih solusinya Khusususnya di Lampung deh Buat terkembangkan radio ya Iya Kalo Mio-mio nih Misalnya gue pake radio Bapaknya kita sharing aja Lebih senior Lebih senior Iya Gue sama di Gimana Gue jelasin dulu Gue di radio dulu Oh iya 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 Boleh 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 Satunya iklan Saudara Kocoknya berarti Jadi gue matkom lah Tepat tempat memainya Abis kebuah Gede Gede banget Di Indonesia ya Di Indonesia ya Nah Jadi gue Gue udah dari 2004 sampai 2015 Jadi boleh lah ngasih solusi ya Iya gak apa-apa Iya Boleh Iya Kalo-kalo Tadi sekarang yang jelas Apa Dibanding dulu ya penurunan pendengar bukan pendengar yang paling iklan penyiar ya lebih kayak SDM berarti iya 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 yang harus yang harus yang harus ya dibenahi ya yang harus dibenahi ya gua nggak tahu ya cuman banyak kalau gua ngerti tiktok wawasannya itu warang wawasan musik ya ya apapun itu karena juga tidak ada hubungan musik ya sebagian kan harus bisa harus bisa semua itu yang yang akhir-akhirnya sering gua dengerti itu yang pertama yang kedua kalau yang kedua lebih segmen apa gimana gue nggak ngomongin segmen semua ya kalau kalau playlist bagus semua sama lah musik ya itu gitu aja lah musik kalau gue sih lebih ke itu ya kalau kreatif-kreatif tema acaranya ya 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 biasa lah hahaha penyiarnya apa yang jadi catatan lu untuk penyiarnya wawasannya tuh fan lu makanya ini gua kasih tahu si ini apa namanya denger jadi kalau dikasih tahu banget gini aja nih tapi emang bener ya kayak gitu kebanyakan ya kebanyakan ya apalagi kita sekarang kan gua kan emang dari radio tuh dari tahun kita ngomongin apa ayo kita ngomongin tebak lagu tebak lagu-lagu eh ada nggak nih lagunya nih lu lu menggumam aja menggumam apa ya tahun nggak apa nih bebas ya bebas ya bebas ya segmennya dari tahun 2010 atau di bawahnya lagi 90 juga kadang-kadang kita puterin juga gitu 2010 bawah ya 2010 bawah kalau ke sini ada juga segmennya yang 2002 Indonesia jadi ini ada ada beberapa nih ada ada satu ya satu segmen ya satu segmen lagi iya satu satu section ya dua ya terus ada tiga ada empat oke ya caranya adalah ya dari keempat kartu ini ini kan sectionnya beda-beda ya sectionnya beda-beda ya kita sweet ya kita sweet ya nanti kalau misalkan gua dong host lu nerima aja lu jawab aja ya nanti yang menang yang milih tentuin abang ini mau jawab bagi apa ya paham ya misalkan kertas batu gunting gunting nah siapa yang menang gua ya lu pilih gua pilih ini hubungan pertanyaannya adalah mana kamera mana menurut kamu pasangan yang perfect itu gimana sih gimana pasangan yang perfect yang bisa melengkapi lah bisa melengkapi kalau gue sabar gini gue punya istri yang agak tegas pasangan bukan istri pasangan kalau gua cowok dia jauh ya karena ada suatu sekarang itu ya gue aneh-aneh aja gitu ya aneh-aneh aja maksudnya kalau yang udah satu-satu jangan selingkuh gitu ya kan bener-bener kan lu tuh kok lu gua gua sih lagi satu dua tiga enggak 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 lagi gue ini ya selalu sebagai orang yang bergelut di dunia radio pasti punya lagu favorit oke lagu favorit Bang Seto apa nah gua kalau banyak satu aja pake lagu oke satu aja satu aja ya balik kemas lagu pacaran dulu bertinggal ngerti lagu yang ini ush apa tuh kalau boleh tahu lagu pacaran lagu pacaran iya jalan jalan dulu tapi kalau sama bini gue lain lah oke apa jadi maksudnya kalau yang dulu ya kan kalau yang dulu bini lu nonton nggak bini lu nonton nggak bini lu nonton aku bini lu oh nggak apa-apa ya santui santui ya udah lagunya apa paling telponnya masih belum move on lu kalau gue yang sekarang Coloratura Coloratura Coldplay gue nggak tahu kan gua taunya Viva La Vida itu bisa playlist-an kalau nunggu sholat maghrib menang terus masa ini deh kehidupannya apa hal yang ingin kamu ubah dalam lingkungan pertemanan kamu apa hal yang pengen lu dalam lingkungan pertemanan lu ada nggak sih enggak ada baik-baik aja temen nggak toksik enggak enggak tahu kalau gue jadi toksik apa yang kamu lakuin kalau orangtua kamu nggak setuju sama pasangan kamu ini membuat anak kecil kita berada-ada kalau anak gua tidak setuju gimana dia punya anak nih ya kan aku pacaran ya terus dia kenalin cowoknya ke lu setuju enggak setuju setuju enggak 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 banget yang lain syarat yang lain gitu misalkan harus bisa main musik sempurna bareng gitu ya kalau dia bisa lawan gue ya boleh lah kalau gua maboknya kalau naik mobil gitu kan naik mobil nih caranya jauh kan misalkan dia dari rumahnya dimana nih dari Metro siap-siap ceritain kontinitas hari-hari kamu enggak seru buang jarang iya bangun tidur tahu ya bang ini ini sekarang menangin kamu lagi ngambek kecewa ini mah ya enggak apa-apa barang favorit lu yang masih kecil tapi sekarang udah hilang apa apa ya enggak punya bangun favorit lu enggak punya bangun favorit lu enggak ada nggak sih janji yang kamu buat tetap diri kamu sendiri udah ditepatin atau belum nah ini cocok nih apa lu mau kahwin apa lu mau kahwin? kok jadi gue yang ditanya dia kahwin mau udah nikah yang belum enggak 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 pengen nikah pengen nikah mau nikah udah ada cateringnya lu masuk masuk bisa bisa jadi apa tadi pertanyaannya? ada lagi janji kamu buat untuk diri kamu sendiri udah ditepatin atau belum? oh udah 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 apa? udah apa? enggak mau enggak mau senang lima jari enggak mau nikah soalnya iya iya gini kalau begitu gini kan aku langsung enggak sampai cedo cedo waaah apa? lu apa? gua gak ada bang gua gak suka jagi sama diri sendiri bang waduh karena gua suka disakitin sama orang lain eh tapi tadi kan kita udah udah sempat ngobrolin soal media dan idealis dari seorang bang Seto ya kalau menurut lu sendiri sih bang dari semua hal yang udah lu lakuin apakah itu udah berjalan sesuai dengan apa yang lu mau sampai saat ini? kalau gua orangnya berplanning jadi ya iya jadi ketika gua ngomongin sekarang gua ada di titik ini gua udah dari 4 tahun lalu hmm hmm oh udah emang di planning-in ya? iya di planning-in berarti emang bang Seto ini adalah orang yang visioner ya? visioner dan juga punya misinya gitu kan untuk bisa kalau gua udah lebih suka ngeliat terpola aslinya ya walaupun tampilan aja gitu tapi gua lebih suka terpola gua udah tau kalo gua ngambil langkah yang ini gua udah bisa bayangin ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini tapi kenapa coba dia bisa berpola? kenapa? gua tau nih asal usulnya kenapa? karena bokapnya tentara bos iya tuh misu tau kakek, ngakek setau, setau kakeknya tentara iya, kakek gua juga kakek gua juga kakek gua juga kakek gua juga seorang pelaut kakek gua oh ya gitu oh ya jadi begitu ya jadi dulu kakek pernah ini gak kasih peran besar gak di hidup bang Seto? kayak disiplinnya gitu hmm enggak lah enggak kalau bokap? bokap? bokap adalah kastilah bokap gitu lo mah gak kakek kan jauh kalau bersih tegangnya lebih ke siapa? nyokap, bokap? nyokap sama sama sering juga iya tapi lu ada tips gak sih bang? lu kan udah cukup lama ya hidup di hidup di hidup di di dunia industri media segala lu juga kan sekarang udah mulai kontrisnya dengan idealis lu gitu kan gimana ya supaya membalancingkan kedua hal itu? idealis sama industri industri tapi lu dudukin lu dong nanti gak bisa berin lah susah kenapa? kok kita kayak tuker sini gak? susah lah susah 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 kalau menurut gua apa yang buat susah? sebetulnya sih? ya gak bisa lah ya gak bisa lah ketika kita mau ke industri ya industri idealis ya idealis gak bisa disatuin? ya mungkin bisa harus smart banget orang era kan gua kan gak smart banget jadi tapi yang penting duitnya seimbang tapi kalau kalau gua karena idealis kebetulan idealisnya gua gak tau orang lainnya idealisnya gua itu selalu anti mainstream ketika yang musim A gua gak bisa nih bikin yang ini gua harus bikin yang lain sih yang beda ya korang bisa sih kepikiran bikin gitu ya yang lagi musim gua bisa tapi bagi gua gua gak mau bikin yang begitu gak mau ikut-ikutan zaman sekarang lah ya gitu kalau gak mau ikut-ikutan kan keputusan kita sendiri kalau gua yang udah lalahnya pas gua sama-sama bikin ya mungkin gua yang bikin musik contoh ya tiba-tiba pas musik gua jadi yang musik kok yang musim kayak eee boys bandan padahal gua bikin yang gak boys bandan gitu anti mainstream bro anti mainstream iya kalau gua akhirnya orang ngeliatnya ya ini gua bikin tepat usaha aja anti mainstream iya 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 tapi ada ha gua suka ufo gua suka alien tau kok gua kenapa gua pake baju ini karena gua nge-fans sama lu main apa lu liat alien mind control mind control kekuatan pikiran wuuuuh oh jangan hehehehehehehehe tetap mata ojan tetap mata ojan tapi lu ada gak tips ala lu supaya hidup itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang lu pengenin dan lu tuh bahagia ala bang seto kalo gua ya yang harus itu jarnan self ideal jadi yang ideal buat lu yang lu harus ikutin bukan ideal menurut orang lain misalkan contoh paling dekat ideal menurut orang tua lu jadi pns akhirnya lu melupakan self ideal lu untuk ngikutin kemauan maksudnya kemauan orang lain orang lain yang tapi lu sendiri sakit nah itu sebenernya kalo gua sih iya 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 yang harus gua tekanin sama anak-anak muda kayak kalian iya 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 tapi kan kebanyakan orang tua ya kita pengen nyenangin orang tua gitu nah itu itu titik yang gua bilang ketika lu bisa self ideal lu ya kecuali ketemu ya gak tau ya dimainin orang tua lu memang self ideal lu ya gua bukan ngasih tau orang lu terletak sama orang tua bukan itu maksudnya cuman ya lebih ngebuktiin kali ya kalo misalkan kita punya kita gak passion kita bukan di di dunia kita iya lu akan kepaksa jadinya kan iya lu masalah suatu ya tidak akan gak akan iya sama kayak jadi orang gak enakan itu gak enak gitu kan iya kan itu bukan ideal lu bener 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 jajah lu disini bukan lu nih nah itu iya memang maunya ditutup orang hahaha ternyata 2 menit lagi tapi bukan lu dong wuhh oke sebelum kita tutup ya oke menutup obrolan kita pada hari ini kita punya kode kode itu adalah kode 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 itu adalah sosok makhluk halus yang ada dalam kodam ayo apalagi kode itu sikatan quotes dadakan untuk menutup dan merakum telat sih semua hahaha efeknya telat lagi untuk merakum semua obrolan kita pada malam hari ini gue pengen dengerin dong quotes ala bang seto mulai dari mulai dari sel video tadi lah quotes untuk untuk orangnya enggak apa-apa biar lebih terkonsep hahaha hehehe hahaha jadi kita harus lebih lebih sedih hahaha jadi jangan lupakan lah self ideal jadi kalian semua harus tahu keinginan yang paling yang paling dasar itu pengen jadi apa dan itu dengarkanlah dengarkanlah maunya dengarkanlah jangan dengan demi keinginan orang lain kalian melupakan self ideal kalian untuk menyenangkan orang jadi oke oh dia keren deh padahal kaliannya ternyata bukan this iya itu aja sih wuss tapi menurut gue intinya adalah jadi seperti apa yang lo inginkan jadi versi terbaik diri lo sendiri yang dengarkanlah izin sepanjang selamat ku berdoa hahaha bener kita aja terima kasih banyak jangan lupa juga untuk like follow instagram dan juga langsung subscribe video ini supaya kita kerjaannya banyak terus siap ya sampai ketemu di CTSA Corner selanjutnya untuk tahu info lebih lanjut jangan lupa follow instagram kita dan kalau lo pengen minta makan makanannya enak cobain dong makanan dari Umah Jowo oh iya guys see you bandy pamit sandi juga pamit saya pamit guys bye 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 bye